Intro 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 Terdapat 2.162 TPS Tandanya ketidaksesuaian juga hasil Pemikiran surat suara yang sah Dan surat suara yang tidak sah Dengan jumlah pemilik yang digunakan 4.149 TPS yang didapati KPPS tidak menjelaskan Tata-tata cara pelaksanaan penyemutan Dan perhitungan suara Terdapat 3.724 TPS Didapati papan pengumuman DPT Tidak terpasang di sekitar TPS Dan tidak memuat pemilih yang ditandai Bagi pemilih yang sudah Tidak memiliki syarat Terdapat 3.521 TPS Didapati saksi mengenakan Atribut yang memuat kursur atau Nomor kurus pasangan calon partai politik Atau calon DPD Terdapat 2.632 TPS Didapati adanya Mobilisasi dan atau mengarahkan pilihan pemilik Oleh tim sukses, peserta pemilu, dan atau penyelenggara Untuk menggunakan hak pilihnya di TPS Terdapat 2.509 TPS Adanya saksi yang tidak dapat menunjukkan surat mandat Pertulis dari tim tampanye atau peserta pemilu Terdapat 2.413 TPS Pemilih menggunakan hak pilihnya Lebih dari satu kali Dan terdapat 2.271 TPS Terjadi intimidasi kepada pemilih dan atau penyelenggara pemilu di TPS 6 masalah pemungutan suara Kalau tadi masalah pemungutan suara Sekarang 6 masalah penghitungan suara Terdapat 11.233 TPS Adanya si rekap yang tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu Saksi dan atau masyarakat Terdapat 3.463 TPS Melakukan penghitungan suara dimulai Sebelum waktu pemungutan suara selesai Di pukul 1 waktu Indonesia Melian Barat Terdapat 2.162 TPS Adanya ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara Yang sah dan surat suara yang tidak sah Dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih Terdapat 1.895 TPS Yang didapati pengawas TPS tidak diberikan model CHC atau salinan Terdapat 1.888 TPS Saksi pengawas TPS dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan surat Mengungkapkan pemilu di Kepulauan Riau Benar ada potensi pemungutan suara ulang Temuan kekeliruan ini di sejumlah tempat pemungutan suara Sudah terdeteksi di kota Batam Tanjung Pinang Serta sejumlah daerah lainnya Namun Ironisnya KPU tidak tampak begitu panik Karena Temuan yang terjadi di lapangan Masih dianggap wajar Tidak seperti di kota besar lainnya Ya kalau di Kepri Memang dari monitor rating kami ke kabupaten kota Itu ada di Batam Sudah ada potensi akan diadakan PSL ya Pengungutan suara lanjutan Itu ada di kecamatan Baja Kelurahan Batu Selicin Kota Batam Itu ada berpotensi 8 TPS nanti akan dilanjutkan Nanti kami akan publikasi Akan sampaikan ke publik Lewat KPU Kota Batam Pelaksanaannya kapan Dan itu memang sudah Lewat kajian yang Mendalam dari KPU Kota Batam Juga PPK Dan Sudah juga Dilakukan Mitigasi Terkait dengan PSL Kota Batam Nah kalau di daerah lain bagaimana Pak? Di daerah lain Sementara ini PSL Belum mendapat kita input Tapi PSU ada beberapa TPS Seperti di Tanjung Binang Ada Potensi ya Potensi 8 TPS yang akan Mungkin nanti Diulang Jadi PSU Perhitungan suara ulang Tapi ini masih kita menunggu rekomendasi Dari Ya pengawas Bawas lu ya Pak? Baik itu nanti dari PTPS Atau nanti pembentangan mas kecamatan Atau nanti pembentangan mas kecamatan Kota Tanjung Binang Nah itu dimananya Pak? Di nomor berapa? Sama dimana ya Pak? Ada tersebar di Ada di Tanjung Binang Barat Di kecamatan Tanjung Binang Barat Nanti ada potensi Disitu ada 2 TPS Yang diulang Karena Adanya warga masyarakat Yang menyeplos Dengan menggunakan KTP dari luar Tanjung Binang Seperti itu Dan itu kan tidak diperolehkan Jadi ada juga di Tanjung Binang Timur Ada beberapa TPS juga disitu Ini juga karena Apa namanya Terkait dengan Beberapa hal Termasuk juga soal KTP Luar Termasuk juga Pemilih yang memperoleh 2 surat suara Untuk bilpresnya gitu Apakah terselip Atau Memang Dapat 2 Ini Kita yang Apa namanya Mitigasi Dan itu Berpotensi Itu yang dapat 2 Tadi itu Dimana Tanjung Binang Barat Di Ya Di Tanjung Binang Barat Di Binang Kencana Itu Dicoblosnya Dua-duanya kah Atau bagaimana Akhirnya itu Sebenarnya Coblos cuma 1 Cuman Mungkin karena Dikasih Kelebihan Karena kan tipis kan Untuk bilpres itu Jadi mungkin Diberikan buah Tapi nanti Perhitungan Perhitungan Kertas suara Kan jadi lebih Ketika lebih Kertas suara Tidak Apa namanya Tidak relevan Tidak sama Dengan Kertas suara Apa namanya Yang memberikan Hak suara Itu memang Direkomendasikan Untuk Dianakan PSU Dan itu Lewat Apa namanya Rekomendasi Dari Pengawasan Ada juga Di Kecamatan Banjung Pinangkota Di Kampung Bugis Tapi ini Kita juga Belum tahu Apakah Akan direkom Untuk Dilakukan PSU Ini terkait Dengan Membuka Kotak Suara Tidak Sesuai Prosedur Ada dua TPS Di situ Yang Terjadi Seperti itu Ini mungkin Karena Kelupaan Tanda tangan KPPS Terus Terus Ketika Inisiatif Yang itulah Tanpa Perhatikan Prosedur Dan Buka kotak Dan Kita Menunggu Rekomendasi Dari Bawas Apakah Akan Diulang Atau bagaimana Kita tunggu Tapi Memang itu Ada potensi-potensi Yang akan Dianakan PSU Sayangnya PSU Ini Harus Dilakukan Karena Ulah Panitia Pemungutan Suara Yang Teledor Seakan-akan Tidak Menjaga Integritas Sebagai Petugas Yang Diamanakan Harus Jujur Di Pemungutan Suara Pernyataan Tegas Pun Disampaikan Anggota Bawas Nuku Pulauan Riau Mariyama Ia Menyampaikan Hasil Pengawasan Di Lapangan Terdapat Potensi Pemungutan Suara Ulang Di Sejumlah Titik Di Kabupaten Kota Tidak Hanya Di Kota Batam Dan Tanjung Pinang Yang Melakukan Kejurangan Pihaknya Juga Mendeteksi Kejadian Serupa Terjadi Di Kabupaten Karimun Jadi Semalam Setengah Kita Melakukan Pemungutan Suara Dan Proses Penghitungan Di Sino TPS Hasil Pengawasan Yang kita Dapatkan Di Lapangan Memang Terdapat Potensi PSU Di Beberapa TPS Dan Di Beberapa Kabupaten Kota Termasuk Juga Ada Potensi PSL Kemulihan Suara Lanjutan Itu Khusus Di Kota Batam Kalau Untuk Kabupaten Kota Lain Hanya PSU Nah Kalau Kabupaten Kota Lain Yang PSU Dimana Aja Ibu Yang Terkonfirmasi Ke kita Ini Karimun Batam Sama Tanjung Pinang Karimun Batam Kalau Jumlahnya Sejauh Ini Yang Banyak Itu Ada Tanjung Pinang Tanjung Pinang Dimana Ada Beberapa TPS Tapi Kami Hari ini Masih Dalam Mencernal Lagi Terhadap Potensi Karena Saya Dari Bahasanya Potensi Di Antara Yang Ada Case Di Lapangan Itu Penyebab Utamanya Itu Adalah Pemilik Yang Tidak Memiliki Syarat Dalam Hal Ini Mendapatkan Surat Suara Untuk Pemilik Di TPS Tersebut Dan Itu Terjadi Dikategorikan Sebagai Pemilik DPK Dan Pemilik Khusus Yang KTP Luar Itu Yang Paling Banyak Kita Tentukan Di Lapangan Sehingga Berdasarkan Pemilik Animo Animo Pemilih Yang Datang Ke TPS Pejabat Wali Kota Tanjung Pinang Hasan Membenarkan Kalau Telah Menerima Kabar Ada Sejumlah Titik Di Tanjung Pinang Akan Dilakukan Pemolotan Suara Ulang Pemilik Kita siap Tentukan Sopinya sudah Sopinya sama Sopinya sama Seperti Paksana Lupa Bapak Sampai Buah Sampai Sampai Buah Sampai 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 Berbeda Dengan Pc Wali Kota Tanjung Pinang Yang Menyatakan Siap Dengan Berbagai Langkah Jika Harus Dilakukan Pemilu Ulang Di Sejumlah Titik Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Mawardi Justru Berfikir Bagaimana Mengatur Hal Teknis Lainnya Termasuk Masalah Anggaran Untuk Para Petugas Yang Turut Bertugas Mensukseskan PSU Dan PSL Tersebut Tentunya Sekuksi Anggaran Itu Terkait Dengan Penyediaan TPS Nah Ini Kita Harus Menyediakan TPS Kemudian Tentu Beberapa ADK Juga Yang Kita Siapkan Terkait Dengan Kelaksananya Nanti Berapa Besaran Anggarannya Kalau Besarannya Saya Kira Belum Kita Tidak Dapatkan Gambaran Secara Pasti Tetapi Yang Jelas Ada Beberapa Item Yang Kita Cover Termasuk Di Sana Penyediaan Kemuruan TPS Mungkin Lebih Kurang Dengan Kelaksanaan Di 14 Hari Kemarin Kemudian Konsumsi Dan ADK Juga Tentu Haruskan Ketekan Kalau Terkait Dengan Besarannya Tentu Ini Kembali Kepada Pihak Kekretariatan Kemarin Berapa 4 Juta Kalau Kemarin Total Keseluruhan Termasuk Penyediaan TPS Konsumsi ADK Penyewaan Alat Penggandaan Lebih Kurang 4 Juta 100 Lebih Lagi Lagi Kesalahan Ini Tidak Terjadi Karena Ulah Pemilih Yang Sengaja Ingin Mengacaukan Pesta Demokrasi Ternyatanya Memang Ketidakmampuan Ada Pada Petugas KPPS Yang Kurang Jerman Menjalankan Tugas Mereka Ketidakmampuan Memahami Surat Suara Mengarahkan Pemilih Memasukkan Surat Suara Mengerti Tentang Pemilih Yang Tidak Berdomisili Bagai Aspek Ini Membuat PSU Itu Kembali Dilakukan Tidak Tidakmampuan 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 Surat Surat Suara Yang Mesti Dimasukkan Kedalam Kotak Suara Provinsi Ternyata Yang Terisi Surat Suara DPRRI Itu 8 Tidakmampuan 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 Dalam DPRRI 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 Melakukan Kesalahan Apakah Kesalahan Disengaja Atau Memang Sudah Bermain Mata Hal Yang Sama Juga Terjadi Di Kabupaten Karimut Namun Komisi Pemilihan Umum Masih Menunggu Hasil Rekomendasi Dari Badan Pengawas Pemilu Terkait Potensi Pemilihan Ulang Tersebut Diinformasikan Dari Kita Pemilih Itu Berasal Dari Dua Kabupaten Karimut Itu Kalau Sekeranya Orang Itu Bisa Memang Pemilih Di Karimut Itu Proses TPP Tapi Ini Informasi Yang Kami Dengar Nah Berdasarkan Hal Itu Terinformasikan Bahwasannya Itu Adalah Potensi Itu Pesu Nah Ini Kan Saya Pertanyakan Kepada Bawas Tuh Sebagai Unsur Penyelenggara Penawas Dia Memang Selahnya Mengakui Cuman Masih Dalam Kajian Nah Kami KPU Baru Bisa Melaksanakan Namanya Pesu Tentu Ada Masih Dari Pesu Tentu Dia Punya Kajian Adanya Data Hukum Atau Tungguan Mereka Atas Pesu Silahkan Mereka Bukan Kepada 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 Keputu Untuk Melaksanakan Pesu Bukan Tentu Tentu Bukan 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 Tapi Sekarang Ini Setelah Saya Mengandalkan Rapat Dengan Kawan 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 PPK Kecematan Merak Ini Sampai Sekarang Belum ada Rekomendasi Yang Turun Terimu Meski Banyak Kesalahan Pemerintah Bahkan Stakeholder Terkait Mengklaim Pemilu 2024 Di Kepulauan Riau Berjalan Konklusif Dan Lancan Meskipun Tidak Dinafikan Ada Proses Pemilihan Ulang Pada Pesta Demokrasi Yang Patut Diapresiasi Oleh Semua Pihak Ini Kita Tahu Ada Beberapa Yang Dilaksanakan Pemenu Pemenu Suara Ulang Tidak Masalah Itu Tapi Semuanya Secara Umum Berjalan Konklusif Aman Terkendali Dan Tidak Dari Apapun Masyarakat Terus Sita Dalam Pemilihan Selan Kepulauan Alhamdulillah Kepri Baik-baik Saja Dan Kepri Bisa Menjadi Daerah Yang Paling Aman Aman Untuk Kedepannya Dan Para Investor Mungkin Tidak Tidak Mengalami Aman Tidak Sama Pak Gubernur Sini Terkait Dengan Pemilu Sumber Jalan Pemilu Sama Pak Pemilu Kita Sama Sama Jaga Lancar Tidak Sama Sekali Pak Gubernur Juga Melakukan Pemantauan Sama 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 Memberikan Support Dan Memberikan Fasilitas Suga Kepada CPS CPS Yang ada Itu Situ Baik Selamat Nama Nge Kepada 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton